hai oke bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan sebenarnya benar-benar berada kembali lagi mencoba bersama mengarili maki gitu ya semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non-SN atau yang kita kenal istilah dengan tenaga honorer dimana informasi yang berdarah saat ini adalah berkenaan dengan promosi reklutmen P3K 2024 yang jauh di bawah target ketanyakan konon karena itu men panrb putuskan hanya tenaga honorer kategori ini yang menjadi prioritas siapakah sajakah mereka ini mari kita semua videonya sepahir agar kita tidak misunderstanding dengan segituasi yang berdarah di alam jagad ini buat ikut untuk satu gila juti kopi gitu kan aja Hai nah informasi akan memakai sampaikan sebetulnya makin lansir dari www.ayubandong.com untuk kawan-kawan yang belum subrek silakan subrek terlebih dahulu atau untuk memastikan kebenarannya makin biasanya menyatakan linknya di kolom deskripsi nanti kalian silakan kawan-kawan cek aja sendiri ya linknya ada di kolom deskripsi informasi yang berdarah saat ini adalah berkenaan dengan formasi reklutmen P3K24 yang jauh di bawah target kadanya kalau ya karena jauh di target makam yang penerb putuskan hanya tenaga honorer kategori ini yang menjadi prioritas siapa sajakah mereka ini mari kita simak videonya supaya agar tidak misunderstand dengan segera informasi yang berdarah di alam jagad ini gitu kan ini pasti pada hari ini kan ternyata hari Jumat ya pukul 11 tadi pagi eh ya barusan gitu ya beberapa jam yang lalu oleh bahwa uswaton Hasanah Terima kasih Mbak atas informasinya benar-benar informasi ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua khususnya para pejuang kawan-kawan ASN tahun 24 ini eh member rb ya menyatakan bahwa CSM 24 akan segera dimulai dan terbuka untuk lusan baru hingga tenaga honorer nahi kuncinya ya jadi tiga tanggung-tanggung informasi yang dibuka CSM 24 ini ada 2,3 juta kawan-kawan 2,3 juta gimana 80 persennya untuk mengakobrol honorer nih petik melalui P3K sisanya itu adalah 20 persen untuk mengakobrol kawan-kawan kawan-kawan yang lulusan baru untuk jadi ikut serta menjadi dasar kehidupan sebangsa untuk melalui seleksi ASN PNS tahun 24 ini meskipun begitu Pak Anas menyatakan bahwa seleksi CSM 24 ini akan dipokuskan untuk penulisan persoalan tergah honorer nih yang telah lama-lama menjadi PR pemerintah tuh kawan-kawan ya jadi sebetulnya CSM 24 ini dipokuskan untuk menyelesaikan persoalan tergah honorer ya ini kabar gembira untuk kawan-kawan nanti yang sudah masuk database disini kawan-kawan karena ini ternyata udah menjadi PR artinya sudah menjadi perhatian pemerintah sejak lama dan ini saatnya untuk kawan-kawan menerima kebahagiaan itu hitung annya atas apa yang selama ini kawan-kawan korbankan ya melalui waktu tenaga pikiran dan lain sebagainya gitu penuntasan persoalan tergah honorer harus segera dikebut oleh menterw karena berdasarkan undang-undang ASN batas waktu penuntasan usia hanya sampai Desember 24 betul tuh kawan-kawan ini jelas di pasal 66 ya di pasal 66 undang-undang ASN nomor 20 tahun 23 ini dikatakan bahwa semua tenaga non-SN atau istilahnya apapun itu ya atau yang kita kenal dengan istilah honorer katanya harus dituntaskan per Desember 24 tuh ini artinya apa ini menunjukkan keseriusan kalau menjadi undang-undang itu susah lagi untuk diubah gitu kan dia sudah menjadi undang-undang ASN nomor puluh tahun 23 hanya sekarang saat ini kita sedang menunggu PP turunan yang semula direncanakan per 30 hapir namun skapai sekarang tengah 10 belum juga hadir tapi kita harus bersabar dah semakin lama ya semakin baik agar kita lebih maksimal lagi dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksinya nanti gitu kan wanya intinya pada Desember lah masih jauhkan ke Desember sekarang berbulan 5 gitu Oke lanjut selalu tersebut keberadaan tergahun-tergah lagi diakui dan hanya yang memiliki jabatan ASN yang boleh bekerja di stasi pemerintah baik pusat maupun dirah betul karena berdasarkan PP tadi dikatakan semenjak di berlapai ya PP nanti turun eh sorry maksudnya bukan PP berdasarkan undang-undang ASN nomor 20 tahun 2003 ini dipasang enam puluh enam yang mengakhir sebutkan barusan ya ini pasang 26 selain dia mengatakan harus diselesaikan per Desember 24 juga dikatakan bahwa ya pemerintah semenjak diberlakukannya undang-undang ini tidak boleh merekrut kembali tenaga honorer yang baru arti sudah dilarang keras kawan-kawan untuk pemerintah daerah pusat kementerian lembaga lainnya merekrut kembali tenaga honorer gitu itu dilarang keras siapapun itu gitu ya karena pemerintah akan fokus terus kepada penyelesaian yang 1,7 juta yang sudah terdata dalam database BKN yang lolos perpekasi dan pelidasi tentunya gitu nanti hanya selesai tidak ada ya jadi di instasi pemerintah itu hanya ada ASN yang bekerja itu tidak ada honorer lagi artinya sudah tuntas gitu mereka SN nya bisa PNS yang kedua jadi P3K gitu kawan-kawan oke lanjut dalam hal ini metode telah menghususkan bahwa permasi P3K24 khususkan hanya untuk tenaga honorer yang telah mengabdi lama tuh kawan-kawan jadi ada kemungkinan nanti di PP turunan ASN yang akan hadir segera gitu ya di PP turunan ASN ini ini akan memprioritaskan masa kerja gitu kawan-kawan mereka yang sudah lama mengabdi tentu akan diprioritaskan untuk di SMP 3K24 sebelumnya MPDRB juga mengumumkan bahwa tenaga honorer yang telah terdata BKN akan dipastikan segera diangkat ASN dan mendapat nih betul nih kawan-kawan tuh jadi mereka yang dapat yang terdata dalam dpk database BKN yang lolos sepertifikasi audit dan audit video itu akan mendapatkan Nip nah Nip inilah yang akan mengarahkan kawan-kawan jadi SMP 3K tahun 2004 ini gitu lanjut namun hal tersebut sepertinya tidak akan terwujud karena kendala minimnya permasi yang tersedia pada rekumen P3K jauh dari target katanya begitu ya diketahui hanya ada satu juta 11.397 permasi pada rekumen P3K24 yang telah mencakup asasi pusat dan daerah Oh begitu coba kita cek ya padahal jumlah tenaga honorer yang harus segera diangkat menjadi ASN dari ada sebanyak 1,8 juta tuh ternyata kemarin 1,7 juta aja ternyata jadi lama ya sehingga dapat disuruhkan bahwa sekitar berapa ribu tenaga honorer tidak kebagian permasi 3-4 dan nasibnya masih menjadi tanda tanya besar katanya kawan-kawan Oke lanjutlah beberapa waktu lalu membatas juga telah membocorkan bahwa dalam pengangkatan tenaga honorer 2004 hanya akan memperintaskan sebanyak 6 golongan yang kali perintaskan nih satu tenaga honorer pendidikan ternyata yang beriskan ya guru batu ya yang kedua tenaga honorer kesehatan yang ketiga-tiga honorer sebagai penyeluh yang keempat tiga honorer administrasi yang kelima tiga honorer kebersihan wih masuk ternyata ini eh mudah-mudahan aja ya yang selama ini kawan-kawan pertanyakan itu ya 6 tergolonger sebagai keamanan salpol PP tuh poppc ini demikian polisi terkait golongan tergolongan yang menjadi perintas dalam penggantan tergolong apakah kamu termasuk ketanya-tanya oke kawan-kawan intinya kawan-kawan ya kalau berita yang tadi kalau yang barusan ini yang ke beberapa golongan yang akan diperintaskan itu besar kemungkinan akan terwujud gitu ya kawan-kawan di 24 ini namun untuk berita yang tadi bahwa tidak semuanya terakomodir 24 itu agak kurang meyakinkan gitu kenapa karena jelas kita berperdoman kepada undang-undang ASN ya nomor 20 tahun 2003 kita berperdoman ke sini makanya nih bahwa di pasal 66 ke-6 dikatakan nih disini nanti kawan-kawan cek sendiri pasal 66 ya semua tenaga non-ASN katanya yang istilahnya apapun itu yang kita kena dengan istilah honore harus sudah tuntas per Desember 2024 artinya apa kalau memang seperti ini maka mereka yang terdata dalam database ya artinya honore yang semua yang terdata dalam database semua golongan apapun itu harus sudah tuntas kan kawan harus harus sudah tuntas adapun kemungkinan nanti yang dimaksud tadi yang apa yang belum tentu semua itu Maksudnya untuk bisa jadi yang permasi 1,1 juta tadi itu adalah permasi untuk SNP3 Capua time gitu ya jadi sisanya mungkin nanti akan diarahkan dulu menjadi patahim ya yang sisanya 1,7 saja 700ribuan lagi menjadi patahim hem pememangaki seperti itu dari permasi yang berdar ini gitu kawan-kawan ya jadi intinya jangan berkecih hati kawan-kawan yang sudah masuk database tinggal bersabar aja kita tunggu kepastiannya di PP turunan gitu ya saya lagi belum ada PP turunan dan kemudian ada pernyataan resmi dari pemerintah kita tetap bersemangat gitu kawan-kawan jangan berkecih hati karena ya perdomanya ke sini undang-undang SN ini karena semua yang terdata dalam database harus sudah tuntas per Desember 2024 jadi artinya ya semuanya akan dituntaskan gitu kan kawan-kawan ya yang 1,7 juta ini gitu kawan-kawan